Intro Izinkanku ucap kata taubat Sebelum kau memanggilku Kembali padamu Menutup waktuku Izinkanku seru karena mau Sebelum nyawa dalam tubuhku Kau akhir Kembali padamu Pak, maaf maaf Pak tanya rumahnya ke Aja Ademuliannya dimana ya? Oh kira rumah adek lewat Jadi adek puter batik ini Di awal pagi jalan utama Pas menjalan nanti puluh aku terbalik Dan itu Semuanya mencapai Dan demi nafas yang telah Kau hempuskan dalam Kehidupanku Ku berjanji Ku akan menjadi Yang terbaik Menjauhi Menjalankan segala perintahmu Menjauhi Segala ladanganmu Adalah Sebaris kau Aku Untukmu Isinkanku Isinkanku Ucap Kata Taubat Sebelum kau memanggilku Kembali padamu Menutup waktuku Assalamualaikum δ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita akan bersama Ke Haji Adi Munyana Di Kilawang Di Laung Bintung Kita akan menjawab beberapa pertanyaan Dari Pada subscribe Yaitu Pertama tentang Hukum vaksin Pada saat bulan Yang kedua Kembagian cekat Untuk tahun sekarang Dibagi Untuk bagi daerah Maksudnya Masing-masing daerah itu berbeda Kita akan langsung menanyakan Kepada Pemirsa Pemirsa Waalaikumsalam Alhamdulillah Jadi Ini ada beberapa pertanyaan Dari Membukai hukum vaksin Vaksin Pada saat bulan Trumatun Ini gimana Bapak Tuhan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Amma Ba'adun Betul saat ini Sebagaimana kita Apa namanya Maklumi Bahwa Sedang gencar-gencarnya Ya Pemerintah kita mengadakan giat vaksinasi bagi khusus vaksin boster apa sekarang itu? vaksin ketiga dan saat ini kita memasuki bulan Ramadan kalau tidak mau, di satu sisi pemerintah punya apa namanya target untuk menyelesaikan vaksinasi ini dalam rangka melindungi manusia dari wabah dengan memperlukan tebal dan memperkuat imunitas tubuh tapi di sisi lain ada kekhawatiran dari masyarakat, muslim khususnya apakah dengan vaksin itu membatalkan puasa atau tidak itu kan masalah nah saya sendiri belum dipaksin di boster ini enggak atau belum enggaknya bukan takut batal tapi lebih kepada takut efek samping dari vaksin itu takut ada hal yang sekiranya membatalkan puasa tapi terusan kalau vaksin itu sendiri tidak membatalkan puasa kalau vaksin itu sendiri tidak membatalkan puasa kenapa vaksin itu tidak membatalkan puasa karena kalau kita melihat definisi puasa itu sendiri ya bahwa yang disebut puasa itu adalah menahan sesuatu yang membatalkan puasa yang patokannya adalah memasukkan benda luar ke dalam tubuh kita melalui manfaat maftur melalui lubang yang terbuka seperti melalui mulut melalui hidung melalui telinga kubur-dubur itu manfaat maftur kalau melalui manfaat yang tertutup seperti melalui mata ya kita sakit mata kemudian ditetesin mata kita pakai air obat itu itu tidak membatalkan puasa termasuk kita disuntik itu tidak membatalkan puasa karena memasukkan benda luar ke dalam tubuh kita bukan melalui manfaat maftur jadi sekali lagi kalau vaksin itu secara hukum tidak membatalkan puasa jadi silakan-silakan saja kalau kita mau vaksin silakan untuk menjaga imunitas kita agar tidak terkena wabah silakan apalagi yang mau berangkat haji sekarang sudah mulai dengan vaksin meningitis sudah mulai dan itu tidak membatalkan puasa silakan saja kalau mau vaksin baik vaksin meningitis bagi yang mau haji dan umroh ataupun vaksin poster vaksin 1,2,3 yang belum silakan dan itu tidak membatalkan puasa itu ya kalau masalah vaksin jadi jelas untuk vaksin itu tidak batal karena tidak memasukkan tidak makanan atau obat dalam berbagai tempat bukan bisnis jadi teman-teman yang mengudik yang teman-teman yang mengudik harus vaksin kalau memang mau vaksin silakan dipaksin saja karena itu tidak batal untuk pertanyaan selanjutnya menanggapi surat edaran dari BASNAS terkait jahat ini masing-masing kan dibagi-bagi gitu ya Pak Ustadz ada yang sekian jadi bagi tiap wilayah beda ya tiap wilayah beda itu berbeda-beda gitu nah menurut Pak Ustadz bagaimana ini pertama pemerintah dalam hal ini BASNAS ya bukan pemerintah BASNAS badan ambil zakat nasional untuk menentukan besaran ataupun nominal dari zakat pitrah itu tidak sembarangan di setiap daerah di setiap kota itu diambil rata-rata taruhlah di satu di satu kampung ini disini biasa makannya itu harga beras berapa sih ada yang harga beras 8 ribu ada yang harga beras 9 ribu ada yang 10 ada yang 15 ribu nah terus dari dari harga yang pariatif itu kemudian di jumlah dibagi rata jadi berapa jadi diambil per liter jadi kalau yang 8, 9, 10, 12 diambil rata-rata 10 ribu setelah-telah 10 ribu kemudian yang 10 ribu dikalikan berarti kan 3 liter setengah kali 10 ribu berarti zakat pitrahnya 35 ribu sementara kan apa namanya kebutuhan biaya hidup di kampung dengan di kota itu sudah pasti berbeda biaya hidup segala itu selama itu sudah beda di kampung orang dengan harga sekian sudah makan bagus tapi di kota lain lagi maka biasanya itu nominal zakat pitrah mempengaruhi gitu kan orang di kota itu makannya nasinya sudah sangat bagus tetap tambah lauk pautnya maka maka di kota itu ditetapkan dengan harga yang biasanya lebih tinggi tapi pada dasarnya zakat pitrah itu sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah s.a.w. dengan ukuran 1 sok 1 sok itu kalau kalau dilarikan ke liter itu sekitar 3 liter setengahan nah kemudian dari takaran kemudian dialihkan ketimbangan itu jelas tidak sama tidak sama 1 liter kurma dengan 1 liter beras kalau ditimbang jelas gak bakalan sama beda berat jenis benda itu kan beda kan 1 liter air dengan 1 liter beras kalau ditimbang gak bakalan sama di jaman nabi mungkin kan yang dimaksud sok itu adalah takaran untuk kurma sementara di kita takaran dengan beras itu kalau dia ambil rata-ratanya yang bakalan sama karena itu para ulama kemudian memberikan takriban pendekatan-pendekatan angka satu sok itu ada di kilogramkan ada yang 2,2 kilogram kemudian ada yang 2,5 gram ada yang 2,75 gram bahkan sampai 3 kilogram itu semuanya angkakan yang mendekati kepada satu sok itu nah lalu bagaimana dalam kita mengeluarkan zakat jelas kita pertama dikondisikan dengan apa yang kita konsumsi yang kita makan kalau dikirimahkan dihargakan maka harga yang kita keluarkan pertama disesuaikan dengan makanan pokok yang kita makan kalau yang kita makan harga beras yang 10 ribu per liter kemudian kewajiban zakatnya 3,5 liter berarti 3,5 liter kali 10 ribu berarti 35 35 35 ribu lalu bagaimana dengan edaran dari basnas perlu kita pahami bahwa di dalam berinfak termasuk zakat Allah menyarankan kepada kita wa anfiku mintayyibatima kasabtu ya wa anfiku mintayyibatima kasabtu kita diperintah oleh Allah di dalam berinfak itu untuk memberikan infak yang terbaik yang terbaik karena dulu ada satu kebiasaan di jaman dulu di awal-awal kebangkit islam itu ada kebiasaan orang-orang disana itu kalau berinfak itu yang jelek-jelek dia infakan yang bagus-bagus dijual seperti di kampung kita kan ketika panen apa panen timun yang bagus-bagus kan yang mulus-mulus disortir yang mulusnya dimana ditimbang dijual yang petot-petotnya disedekain kita kebiasaan kan begitu ketika panen cesin apa yang bolong-bolong dikasihkan ke tetangga kan ini mau buat sodako aja kan begitu kan yang bagus dijual nah agama memerintahkan kepada kita yang kita infakan dari hasil kasab kita itu yang terbaik jangan sampai kita memberi dan kita sendiri sebenarnya gak suka jangan kita memberi sesuatu yang kita sendiri mencibir mata mencibir apa namanya berpaling dari saking gak sukanya maka ketika para sohabat bertanya apa yang harus kita infakan Allah menjawab berinfaklah dengan harta yang terbaik yang kami usahakan jadi angka 45 ribu dari edaran basnas itu kita husnuzon basnas menganjurkan kepada kita agar berinfak dengan yang terbaik walaupun kita yang kita makan harga 10 ribu dengan zakat 35 ribu kalau kita zakat yang 45 ribu itu yang terbaik tinggal pilih mau yang biasa biasa saja apa yang terbaik ya kalaupun tetap sah memenuhi apa namanya ketentuan dari yang kita makan tapi ya kalau kita yang keluarkan lebih harga yang lebih jus itu yang terbaik termasuk dalam pidya loh dalam pidya itu umumnya di masyarakat itu kalau pidya itu cukup dengan 1 liter ya di masyarakat orang kalau pidya itu hanya cukup dengan 1 liter pertanyaannya apakah kalau kita makan hanya beras doang hanya nasi doang makanya Allah memberikan isyarat dan melukan setelah pidya ditambah dengan sodako jadi kalau kita pidya 1 liter beras setiap hari ditambah sodako buat beli 20 ribu itu mungkin lebih baik Allah mengisarakan setelah pidya yang kita keluarkan itu ditambah dengan sodakonya maka kembali lagi-lagi Mbak Stas memberikan panduan untuk untuk pidya untuk pidya itu bukan seharga beras yang kita makan 1 liter itu bukan sesuai dengan harga beras hanya 10 ribu pidya aja loh pertanyaannya apakah kita makan sehari cukup 10 ribu jadi dari mana angka 50 ribu yang dikeluarkan Mas Nas yaitu rata-rata kita makan sehari berapa kali berapa taruhlah kita sekali makan 15 ribu 15 ribu kita sehari makan berapa kali taruh 3 kali 15 kali 3 berapa 45 itu yang kita keluarkan videanya jadi sehari kita makan mengeluarkan anggaran 50 ribu itu videa yang kita keluarkan setiap hari sementara ini umumnya di masyarakat videa itu cukup dengan mengeluarkan beras 1 liter beres apa itu sah insyaallah sah cuman kembali wa'anta subdaku ditambah ditambah dengan surdaku itu lebih baik ya jadi Bas Nas mengeluarkan edaran zakat fitrah 45 ribu itu adalah untuk yang terbaik ya walaupun 35 ribu itu sudah sudah baik akan lebih baik kita mengeluarkan yang terbaik terbaik jadi yang terbaik jadi yang terbaik iya seperti itu alhamdulillah jadi banyak pelajar memang bosan makanya banyak silah terapi karena memang banyak yang tanya hidup di kampung itu kan biasalah tetangga kan banyak yang nanya ini ini segala macam dengan kehadiran saya disini jadi menambah pengetahuan ya mudah-mudahan yang disampaikan walaupun kita hanya ngobrol-ngobrol tanpa kopi karena memang di siang ini kalau di luar Ramadan sambil ngopi mungkin lebih asik lagi dan waktu mungkin nanti dan waktu di mungkin seperti ini lagi dengan pusat dan pusat pusat yang lain ada Pak Monik ada Eka Di Muntadin ada Abah Jawi atau Eka Iqbal dan di salur itu ini cukup sekian kewancara semoga menjadi wawasan merahakan buat semua sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum